Jaksa menilai eksepsi terdakwa pembunuh Adesara tidak cermat. Orang tua korban berharap persidangan tetap berjalan agar keadilan dapat ditegakkan. Kedua terdakwa pembunuhan Adesara, Angelina Suroto, Asifa Ramadhani dan Ahmad Imam Al-Hafidz, selasa siang mendengarkan tanggapan Jaksa penutup umum atas eksepsi mereka minggu lalu. Jaksa menilai eksepsi para terdakwa tidak cermat dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan proses persidangan. Kedua orang tua Adesara, Angelina Suroto, kembali menghadiri persidangan. Mereka berharap persidangan tetap berjalan dan keadilan dapat terungkap. Jadi di sini bukan secara antara kuas dan kuas tentang tanggapan Jaksa hari ini. Tapi saya melihat bahwa keduanya harus terungkap. Sidang lanjutan akan digelar 16 September mendatang dengan agenda putusan selah dari Majelis Hakim. Adesara, Angelina Suroto ditemukan tewas di Tol Jorbin, Tara Bekasi Barat, KM 41 Rabu 5 Maret lalu. Kedua pelaku menganiaya Adesara dengan cara dipukul dan disetrum hingga tewas.